Sudah setelah mendatangkan 21 armada isoteng atau tanki oksigen dari Morowali beberapa waktu lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara kembali membawa truk isoteng asal Balikpapan ke Jakarta. Sehingga total ada 27 truk tanki oksigen untuk membantu distribusi pasokan oksigen di wilayah Jawa. Isoteng yang didatangkan berkapasitas 20 ton. Saat ini BUMN bisa membantu distribusi pasokan hingga 60 persen dari kebutuhan oksigen harian. Pertamina mengatakan truk tanki oksigen diperuntukkan untuk wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jakarta. Kami sampaikan juga Pak Menteri bahwa dari 21 yang sudah beroperasi, Satu isoteng nanti sore, rencana jam 5, akan dibawa ke rumah sakit Haji, Pak. Kerennya lagi disiapkan, mudah-mudahan nanti jam 5. Sementara itu, Menteri BUMN Arik Thohir mengatakan tak perlu khawatir soal pasokan oksigen di luar Pulau Jawa. Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemetaan, sehingga pengalihan truk distribusi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sejumlah perusahaan milik negara juga akan membantu produksi oksigen. Mulai dari PT Krakat Hostil, perusahaan Gas Negara, dan perusahaan Pupuk Negara yang biasanya menyediakan pasokan oksigen untuk industri, akan dialihkan sebagian untuk produksi oksigen medis selama 3 bulan ke depan. Langkah Kementerian BUMN juga diapresiasi Komisi 6 DPR yang meminta BUMN membantu ketersediaan oksigen bagi pasien COVID-19. 60 persen daripada support logistik yang bisa diberikan, itu baru logistik. Tetapi kita juga menyiapkan bantuan produksi seperti yang ada di Krakat Hostil, lalu juga yang ada di PGN, ataupun yang ada di perusahaan Pupuk. Yang selama ini memang oksigennya itu untuk industrial. Nah, kita coba convert sebagian untuk medical, sehingga ini kita bisa menjaga pasokan. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, karena ini bagian dari tadi yang kita harus pastikan, kita hadir untuk rakyat pada saat ini. Sudah menyediakan fasilitas armada isotank untuk membantu ketersediaan, memastikan ketersediaan oksigen terdistribusi dengan baik di Pulau Jawa.